Selamat siang pemirsa, jumpa kembali di hidup sehat bersama saya Dr. Haikal dan rekan saya Dr. Tengku Anissa. Nah Dr. Haikal tadi kita udah lihat video mengenai negara-negara penghasil kurma, ternyata hampir mayoritas itu negara dari timur tengah ya. Nissa pikirnya hanya di Arab Saudi saja, ternyata ada di Amerika juga. Nah ini kan Nissa baru menikah nih ya, Nissa tau gak katanya nih di masyarakat kurma itu bisa merangsang kehamilan, kurma muda nih khususnya. Wah serius Dr. Haikal, wah ini penting banget nih, kebetulan di samping kita udah ada narasumber yang cantik jelita, Dr. Putri Adimukti spesialis gizi klinis. Selamat siang dokter. Selamat siang ini kita mau membahas tentang kurma muda ya, dan termasuk tadi dok pertanyaan kurma muda katanya bisa merangsang kehamilan. Dan buat penonton yang ingin bertanya, silahkan bergabung dengan telpon ke nomor telepon yang ada di layak kaca Anda. Nah kita akan kembali, sesaat lagi tetap di hidup sehat. Nah itu dia, tadi kita lihat di tayangan ya, ternyata ada anggapan bahwa kurma muda itu bisa meningkatkan kemerangsang kehamilan. Makanya banyak dicari oleh pasangan muda Nissa nih. Oke, kalau Nissa mencari nggak kurma muda? Iya, dari kemarin tuh sebenarnya Nissa nyari-nyari kurma muda, cuman kan sekarang lagi susah banget nyari kurma muda kan. Nah kebetulan di sini, di studio ada kurma muda, ntar mau Nissa bawa pulang langsung. Tapi nih ya, sebelum kita nanyain soal kehamilan nih dok, ada fakta mitos yang paling penting nih saat ini dibutuhkan oleh masyarakat. Katanya nih, konsumsi kurma muda dapat meningkatkan imunitas tubuh. Nah ini fakta atau mitos dok? Itu fakta. Wow, fakta. Bagaimana dok? Fakta, karena kita tahu kurma muda ini memang mengandung banyak nutrisi yang penting untuk imunitas tubuh. Seperti itu, misalkan dari kandungan energi tentunya dia memberikan energi. Kemudian juga dia mengandung vitamin mineral, vitamin A, vitamin C, kemudian juga dia mengandung mineral seperti zinc, selenium, seperti itu. Dan juga ada potensi antioksidannya. Dimana itu semua tentunya diperlukan dalam imunitas tubuh, dalam berbagai tahapan. Misalkan dalam proses reaksi oksidatif, sel-sel darah putih itu menyerang bakteri, virus, kemudian juga untuk pembentukan antibody. Seperti itu. Jadi di masa pandemi covid, ini bisa membantu dok ya. Betul, tapi sebenarnya. Dengan mengkonsumsi kurma muda bisa meningkatkan daya tanah tubuh. Oke, tapi bagaimana dengan kurma yang biasa dok? Ini kurma matang ya. Iya, kurma matang. Karena ada kliput kulitnya. Gimana dok kalau kurma matang? Iya, tidak kalah juga. Yang kurma matang juga sama nutrisinya. Seperti itu. Jadi mau pakai yang kurma muda segar maupun kurma kering seperti ini ya, boleh-boleh saja seperti itu. Kemudian juga porsinya juga harus kita atur juga. Jangan kebanyakan juga karena ingat ada kandungan gulanya juga ya, seperti itu. Sehari bolehlah 4 sampai 6 butir kita bagi dalam cemilan pagi 3, cemilan sore 3, seperti itu. Nah dok, ini pertanyaan yang sangat ditunggu oleh Roto Nisa dan pasangan muda yang lain. Katanya dok, konsumsi kurma muda dapat mempermudah kehamilan. Fakta atau mitos dok? Mitos. Ya, sayangnya mitos ya pemirsa. Ya ampun, itu bagaimana dok? Kenapa itu bisa dibilang mitos? Kenapa mitos? Karena sebenarnya sampai saat ini belum ada studi yang membuktikan dan dilakukan pada populasi manusia terkait hal tersebut. Nah, tapi ada kabar mengembirakannya juga nih. Wah, apa itu? Ya, karena memang kurma muda ini mengandung banyak nutrisi seperti misalkan vitamin A, vitamin C, kemudian juga mineral. Dia juga mengandung fitonutrien, dia mengandung fitoestrogen, dan juga tadi potensi antioksidannya. Di mana semua ini bisa memodulasi hormon-hormon yang terkait dengan proses reproduksi. Sehingga kita harapkan juga bisa membantu meningkatkan kesuburan. Ya, setidaknya ada secerca harapan hidup ya. Tapi sebelum kita lanjutin, ini ada penelpon. Halo. Halo, sesuatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana? Biasa, Pak Dokter-Pak Dokter. Pak Herlan dari Bandung. Pak Herlan dari Bandung. Rajin sekali ya, Pak Herlan. Terima kasih loh sudah menelpon hari ini dan menonton hidup sehat. Oke, Pak Herlan, ada pertanyaan apa yang terkait dengan kurma muda? Ya, begini kan sekarang sedang semarak, madu kurma TG ya, baik di apotek, di toko obat, di pusat perbelanjaan, bahkan di warung-warung juga banyak dijual. Menurut informasi, kalau dicampur dengan telur bebek, ya, itu akan menyembuhkan osteoporosis, mitos atau fakta. Yang kedua, di pusat perbelanjaan ini sekarang banyak kurma-kurma yang dicampur dengan borak. Apakah ini bisa menimbulkan penyakit lambung, mitos atau fakta? Terima kasih, ya, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Herlan. Nah, itu dok, tadi pertanyaan, kalau kurma madu ya, ini dicampur sama telur bebek, katanya bisa menyembuhkan osteoporosis dok, ini fakta atau mitos? Itu mitos. Mitos. Iya, mitos. Karena ya, sekali lagi belum ada pembuktian yang bisa membuktikan hal tersebut, seperti itu. Tapi tentu saja itu mengandung nutrisi yang baik. Tapi ingat, telur bebek juga kolesterolnya tinggi, seperti itu. Jadi sebaiknya hati-hati konsumsinya, seperti itu. Tadi ada pertanyaan yang kedua nih dok, katanya, apa mengandung kurma yang dijual di pasaran, itu ada yang mengandung borak, apakah itu berbahaya untuk lambung? Itu bagaimana dok? Tentu saja berbahaya. Dan bagaimana cara membedakannya, terutama? Kurma madu yang mengandung borak, sedang tidak. Tentu saja berbahaya. Dan sebaiknya memang kalau untuk memilih, mengonsumsi kurma ini, sebaiknya yang bentuknya buah saja, seperti ini. Jadi itu lebih baik. Jadi supaya tidak pusing, mana nih, gimana cara membedakannya, seperti itu. Jadi kita pilih yang fresh, itu jauh lebih dianjurkan, seperti itu. Oke, baik dok. Nah, kita masih membahas semua nih, yang terkait dengan kurma muda, ya. Dan kami juga masih menunggu nih, permisa di rumah yang ingin bertanya, silahkan hubungi nomor telepon di Lekaca Anda. Dan tetap bersama kami, kita akan kembali, sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Wah, itulah dia, Kak. Ternyata banyak banget macam-macam kurma, ya. Ada 400 macam loh kurma. Wow, dan saya paling suka kurma aswa. Ya, itu emang katanya yang paling mahal juga ya tadi, ya. Betul. Bukan? Kakak malah suka yang mahal-mahal. Tapi, Kak, memang kurma itu dari dulu terkenal banyak sekali kasihatnya, ya, dok, ya. Betul banget, bisa. Nah, ada lagi nih, salah satunya terkait dengan diabetes. Fakta mitos nih, dok. Penyandang diabetes disarankan untuk konsumsi kurma muda daripada yang matang. Ini fakta atau mitos? Itu fakta. Oh, fakta. Bagaimana, dok? Karena memang kita tahu kalau dari kandungan nutrisinya di antara dua ini, ya, kurma yang muda maupun kurma yang sudah dikeringkan seperti ini, ternyata kandungan gulanya ini lebih rendah pada yang kurma muda segar seperti ini, seperti itu, ya. Tetapi, bukan berarti penderita diabetes itu tidak bisa mengonsumsi yang kering. Karena baik yang segar maupun yang sudah dikeringkan itu sama-sama memiliki indeks glicemic yang rendah seperti itu. Nah, hanya di sini pikirkan. Bukit pemirsa ingin tahu, dok, apa itu? Indeks glicemic. Ya, jadi seberapa cepat kadar gula di dalam buah ini bisa meningkatkan respon glukosa di dalam darah seperti itu, nilai glukosa di dalam darah. Dok, ini ada yang masuk, dok. Telepon yang masuk nih. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Wiranti di Depok. Ibu Wiranti di Depok, iya. Silakan, Bu, pertanyaannya, Bu. Ya, ini mau nanya, itu kurma itu bisa membantu menghilangkan masuk angin, enggak? Membantu menghilangkan masuk angin. Masuk angin yang Ibu jelaskan ini seperti apa, Bu? Kan ada yang pusing, ada yang sakit perut. Agin duduk, angin duduk, kayak mual, mual, gitu. Oh, kayak mual, oke. Baik, Bu. Ya, silakan, dok. Ya, saya jawab ya. Jadi, sebenarnya, kalau kita mengonsumsi buah kurma itu, yang kita harapkan adalah kita mendapatkan nutrisi. Kemudian kita juga mendapatkan energi. Jadi, pada saat Ibu mungkin sedang tidak enak badan seperti itu, dengan mengonsumsi kurma ini bisa menambahkan tambahan energi, sehingga Ibu merasa lebih baik. Jadi, membantu, dok, sebenarnya. Nah, tetapi, apa penyebab dari sakitnya Ibu itu juga harus diketahui seperti itu, supaya bisa sembuh. Jadi, karena dia mengandung gula buah, sehingga bisa untuk meningkatkan energi. Jadi, bisa untuk membuat daya tahan tubuh kita semakin baik juga. Jadi, hanya membantu, dok, bukan untuk menyembuhkan. Membantu, iya, bukan menyembuhkan. Benar, dok, Pak. Ini ada lagi nih, fakta mitos, dokter Haikal. Ini konsumsi kurma muda dapat menyehatkan tulang. Ini fakta atau mitos, dok? Itu fakta. Fakta, gimana, dok? Karena memang konsumsi kurma muda ini, dia kan kita tahu, dia banyak mengandung mineral seperti magnesium, dia mengandung potasium, dia juga mengandung tembaga, mengandung zat besi. Di mana semua mineral ini diperlukan untuk pertumbuhan tulang. Jadi, memang membantu, dok, seperti itu. Tetapi, kita harus ingat nih, kalau mau tulangnya sehat, nggak cukup. Makan kurma saja. Dietnya juga harus bagus, harus seimbang, cukup. Olahraga yang teratur supaya tulangnya kompak, padat, seperti itu. Tadi kan dokter sempat menyebutkan bahwa kurma mengandung antioksidan. Nah, bagaimanakah dengan anggapan di masyarakat bahwa konsumsi kurma muda bisa mencegah kanker? Fakta atau mitos, dok? Itu fakta. Wow, fakta. Fakta. Kenapa, dok? Iya, karena kita tahu kandungan antioksidannya, baik di kurma muda, maupun kurma yang matang, yang kering seperti ini, itu dia sama-sama memiliki potensi antioksidan. Di mana diharapkan, di situ dia bisa menangkal bahaya dari radikal bebas yang bisa menyebabkan terjadinya perusahaan DNA yang nantinya bisa menyebabkan kanker tadi. Seperti itu. Jadi, kita bisa coba pencegahan kanker, kita coba salah satunya dengan mengonsumsi buah yang sehat, salah satunya buah kurma ini. Nah, tapi dok berapa banyak konsumsinya? Oke, berapa banyak konsumsinya? Kalau untuk konsumsi kurma itu, kita bisa konsumsi 4 sampai 6 butir sehari, ya. Seperti itu. Tapi kita tidak habiskan dalam satu waktu, dok. Misalkan cemilan pagi, 3, kemudian cemilan sore, 3, atau mungkin 2, 2, 2, seperti itu. Jadi, tidak habis dalam satu waktu. Lebih bagus lagi kalau sebelum beraktifitas atau sebelum berolahraga, kita coba konsumsi kurma. Dua-duanya sama bagusnya, kok, sebenarnya. Dan ini boleh setiap hari, dok, konsumsinya? Sebaiknya mungkin kalau untuk konsumsi buah itu, jangan seminggu itu kurma, terus, iya. Ya, jadi hari ini kurma, besok mungkin apel, besoknya lagi kita ganti buah-buahan yang lain, seperti itu, seperti pisang. Jadi, semua nutrisinya itu lengkap. Setuju banget, dok. Seperti itu, dok. Jadi, tidak bosen juga, dok, ya. Lebih variatif, ya. Betul. Oke, ini ada lagi nih, dok. Ini beredar banget nih di antara teman-teman aku, ya. Apalagi yang perempuan yang pengen bodinya tetap cucuk, tetap bagus, gitu ya. Kartanya, berat badan bisa turun dengan rutin konsumsi kurma muda ini. Ini fakta atau mitos, dok? Wah, sayangnya itu mitos. Wah, maaf nih, teman-teman semua. Ternyata ini adalah mitos. Ini padahal, dok, ya. Nisa tuh mau bawa pulang semua. Iya, padahal tadi udah pesan Nisa mau bawa pulang semuanya, ya. Jadi, gimana nih, dok, bisa dijelaskan? Kenapa mitos? Karena untuk mendapatkan berat badan yang ideal, itu kita harus pertama, dietnya harus seimbang, harus sehat, dan cukup untuk kebutuhan dia, seperti itu. Yang kedua juga, pola aktivitasnya seperti apa? Jangan sampai energi yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Kemudian, apalagi, dia juga harus bisa mengendalikan stres juga, seperti itu. Kemudian, banyak hal. Jadi, intinya, yang namanya untuk manajemen berat badan itu, tidak cukup hanya dari makan buah kurma saja. Tetapi, kalau dijadikan cemilan sehat, saat ingin turun berat badan, boleh, cocok banget, bisa, seperti itu. Asal jangan berlebihan, ya. Setuju, dok. Dok, ini juga pengalaman, dok, ya. Jadi, banyak pasti yang datang ke saya. Jadi, mengatakan, katanya, kalau mengkonsumsi kurma muda, bisa mencegah penuaan dini, dok. Nah, ini fakta atau mitos? Fakta. Wah, fakta. Jadi, nggak percuma. Nisa tetap bawa pulang. Oke, Nisa. Boleh dijelaskan, dok. Karena balik lagi ke yang tadi. Dia sangat bernutrisi. Kemudian, dia juga punya potensi antioksidan. Dan semua itu kita tahu. Salah satu teori penuaan, ya, dok, ya. Teori radikal bebas. Nah, dengan demikian, karena dia punya potensi antioksidan, itu bisa menangkal radikal bebas yang akhirnya bisa menyebabkan penuaan dini tadi. Tapi, tentu saja penuaan dini nggak cukup kita cegah hanya dengan makan buah kurma, ya, dok, ya. Harus dietnya, aktivitas, stres juga, ya, dok, kita kendalikan seperti itu. Betul sekali. Jadi, Nisa, boleh kita bagi dua nanti, ya? Nisa yang muda, ya, dok. Oh, gitu, ya, muda maunya. Dokter yang tua-tua aja, ya. Nah, ini dok, ngomong-ngomong soal kurma muda, ini kan biasanya, apalagi pengantin baru, ya, pasti suka ke supermarket dan lihat-lihat kurma muda. Nah, ada dua jenis yang pernah Nisa lihat. Yang pertama yang warna kuning, dan yang satu lagi yang agak kemerahan atau warna merah. Itu sebenarnya ada bedanya, dan ada yang lebih bagus antara yang satu dengan yang lain, atau sama, dok? Oke, saya jawab, ya. Oke. Jadi, seperti ini. Kita ada dua macam kurma, nih, ya. Ada yang kurma muda segar seperti ini, dan ada juga yang sudah dikeringkan. Sebenarnya, secara umum, sih, kandungan nutrisinya nggak terlalu jauh, kok. Oh, gitu. Iya, nggak terlalu jauh. Tetapi, memang karena dia kondisinya masih segar seperti ini, diharapkan satu. Yang pertama, mungkin kandungan vitamin C-nya agak sedikit lebih tinggi, ya. Karena vitamin C itu kan dalam proses pengeringan, dia bisa agak rusak. Kemudian, apalagi? Potensi antioksidannya. Karena ada beberapa jenis antioksidan yang mungkin bisa rusak dengan proses pengeringan. Contohnya seperti antosianin. Tetapi kalau kita bandingkan, tidak terlalu jauh, tidak terlalu signifikan untuk kandungan gizinya. Cuma tadi, dengan proses pengeringan ini, dia juga kadar airnya berkurang. Kadar gulanya itu lebih terkonsentrasi kalau yang dia kering seperti ini. Jadi, kalau yang matang ini memang lebih manis, dok, ya, dibandingkan yang muda. Betul. Wow. Dok, ini tipsnya, dok. Pemirsa ingin tahu bagaimana bisa mendapatkan manfaat rumah muda? Tipsnya, supaya bisa mendapatkan manfaat rumah muda ya tentunya. Yang pertama, kita mencoba mengkonsumsinya. Kita masukkan dia ke dalam diet sehari-hari. Kita jadikan dia buah yang bisa dikonsumsi saat cemilan pagi atau cemilan sore. Seperti itu, dok. Jadi, kita bisa konsumsi sehari 4-6 butir. Seperti itu. 4-6 butir ya, dok? Kalau mau lebih bagus lagi, sebelum kita beraktivitas olahraga. Atau setelah beraktivitas olahraga. Atau pada saat, setelah-setelah berolahraga, kita bisa coba mengonsumsi kurma segar ini. Seperti itu. Lalu, kita barengi lagi dengan cemilan yang lainnya. Tidak cuma kurma saja, kita tambahkan sedikit kacang-kacangan di situ, supaya ada tambahan nilai proteinnya. Setuju. Tapi ingat, baik itu kurma muda yang segar seperti ini, maupun yang sudah matang seperti ini, itu sama-sama bagus kok nilai nutrisinya. Jadi, bisa dicoba yang mana saja. Seperti itu, dok. Wow, ternyata manfaat dan hasilnya banyak nih saya. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok. Putri atas waktunya. Nah, pemirsa kita akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami, tetap di Hidup Sehat. Terima kasih, dok. Terima kasih, dok.